Intro Resmi, Sevilla vs Barcelona akhir pekan ini ditunda Duel sengit Sevilla vs Barcelona harusnya tersaji akhir pekan ini di La Liga Yang menjadi internasional membuat pertanian itu tertunda Sevilla vs Barcelona adalah salah satu pertanian pekan keempat La Liga 2021-2022 Los Roji Blancos jadi tuan rumah di Ramon Sanchez Pejuai Sabtu 11 September 2021 malam waktu setempat Atau Minggu Dinihari waktu Indonesia Barat Sayangnya penjatuhan laga itu hanya selang 1,5 hari Setelah tuntasnya pertanian kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Cornenbol, Kamis 9 September malam waktu setempat Atau Jum'at 10 September pagi waktu Indonesia Barat Itu artinya para pemain Barcelona dan Sevilla yang tampil di pertanian itu Tidak punya waktu istirahat cukup Pasalnya butuh waktu lama untuk terbang dari Amerika Selatan ke Spanyol Sebenarnya tidak ada pemain Barcelona yang tampil di kualifikasi tersebut Tapi Sevilla punya tiga pemain Argentina yaitu Gonzalo Mantien, Marcos Acuna, dan Papu Gomez Selain itu ada juga Villarreal yang punya beberapa pemain Amerika Latin yang harus bertanding beberapa jam sebelum Sevilla vs Barcelona Oleh karena La Liga melalui Presiden Javier Tebas sempat meminta kepada Federasi Sepak Bola Spanyol untuk menunda laga tersebut Apalagi Villarreal dan Barcelona masih harus bermain di Liga Champion selasa depan Permintaan itu sempat ditolak oleh RFIF karena menganggap itu bukan persoalan besar yang sampai membuat laga harus tertunda La Liga pun mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga Nasional Spanyol Dikutip dari ESPN, Pengadilan Olahraga Nasional Spanyol mengabulkan permintaan La Liga untuk menunda duel Sevilla vs Barcelona Serta Villarreal vs Alaves Kini RFIF diminta menjawab keputusan dari Pengadilan Olahraga Nasional Spanyol tersebut Serta mencari waktu yang terbaik untuk perubahan jadwal baru Performa Apik Depay terus berlanjut Belanda berpesta gol 6-1 atas Turki yang tampil dengan 10 pemain sejak babak pertama Mampis Depay bikin hat-trick di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 ini Belanda menjamu Turki di John Cruyff Arena pada laga grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Tua rumah tampil dominan sejak awal laga Mereka mencatatkan 64 persen penguasaan bola dibanding 36 persen milik Turki Depay yang bergedak di tengah lapangan melakukan walpas kemudian menusuk ke kotak penalti Depay melepas sempakan yang bersarang ke kiri gawang Turki Belanda menjauh 2-0 Kalau Turki berusaha untuk bangkit, Belanda justru mendapatkan hadiah penalti di menit ke-38 Wasit menunjuk titik putih akibat kleser yang merangsek ke kotak penalti di Jegal Soyuncu Soyuncu juga mendapatkan kartu kuning akibat pelanggarannya ini Depay yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik Sepakan mengecoh cangkir yang bergerak ke kiri Selepas jeda, Belanda kembali membobol gawang Turki di menit ke-54 Umpan silang Steven Bergwijn dari sisi kiri menuju Steven Brighouis di tiang jauh Bergwijn menanduk bola menuju Depay yang berdiri di depan gawang Depay meneruskannya menjadi gol lewat sundulan kepala untuk menorehkan hat-trick di laga ini Hat-trick Depay ini lantas memperpanjang statistik apiknya selama awal musim ini Baik di Barcelona maupun di timnas Belanda Sorehan gol dan asis yang dibuatnya semakin meyakinkan Laporta Dan keman bahwa ia adalah sosok yang dibutuhkan oleh Barcelona untuk mengarungi musim ini Jika Depay terus stabil dengan performanya saat ini Bukan tak mungkin ia bisa berbicara banyak dalam perebutan gelar top skor di La Liga bersaing Dengan Benzema Kompatriotnya dari Real Madrid Presiden Barcelona PD European Superleg jalan terus Presiden Barcelona Joan Laporta masih belum menyerah dengan European Superleg Dia menegaskan kompetisi itu belum mati dan akan terus berjalan Barcelona menjadi salah satu dari 12 tim penggagas European Superleg Kompetisi diumumkan pada 18 April 2021 dan langsung menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak Banyak dari penggemar menolak kehadiran European Superleg Karena dianggap terlalu eksklusif dan membuat sepak bola menjadi tidak merata UEFA juga menentang gagasan tersebut hingga mengancam memberi hukuman kepada tim-tim penggagas Ancaman sanksi berat dari UEFA membuat 9 klub penggagas European Superleg mengundurkan diri dari kompetisi tersebut Kini hanya Real Madrid, Barcelona dan Juventus yang masih bertahan Ketiga klub di atas tidak tinggal diam atas segala ancaman yang dilakukan oleh UEFA Real Madrid, Barcelona dan Juventus lantas membawa masalah ini ke pengadilan Uni Eropa Pengadilan memenangkan tuntutan Real Madrid, Barcelona dan Juventus terkait European Superleg Ketiganya kini tak perlu takut lagi dengan ancaman UEFA serta dapat melanjutkan kembali proyek mereka Barcelona menyambut positif hasil yang diputuskan pengadilan Uni Eropa Yang juga menegaskan komitmen mereka untuk European Superleg Hal itu diutarakan Johan Laporta selaku presiden klub dalam wawancara dengan program On The E-Sport 3 Selasa 7 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Semua tekanan dan upaya sanksi tidak membuahkan hasil Banyak klub menyuruh kami untuk terus maju karena ini juga cocok buat mereka Kata Laporta dirasih dari Mundo Divertivo Tidak ada yang bisa dilakukan UEFA untuk menghentikan proyek tersebut Kasus ini telah ditutup dan sanksi terhadap klub-klub Inggris tidak berlagu sambungnya Ini akan menjadi kompetisi yang sangat menarik paling atraktif di seluruh dunia Klub-klub akan mendapatkan banyak keuntungan Johan Laporta mengungkapkan Leipzig disak Barcelona bayarkan 1,3 triliun untuk Dani Olmo Leipzig ungkap dana transfer yang harus dikeluarkan Barcelona jika mereka ngotot memboyong pulang Dani Olmo ke Kemno Barcelona diminta untuk dilontorkan dana 80 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun untuk amankan jasa pemain internasional Spanyol tersebut Menurut jurnalis Italia Rudi Galetti, Barcelona kini tahu berapa dana yang harus mereka siapkan untuk mantan pemain akribi mereka tersebut Tim Katalan itu sendiri dikabarkan sudah menyetujui kesepakatan pribadi dengan Olmo Dani Olmo sudah lama tinggalkan Barcelona dan pindah ke Dinamo Zagreb pada tahun 2014 7 tahun setelah ia tinggalkan Tim Katalan itu saat usianya masih 16 tahun Olmo kemudian menjadi pemain kunci bagi squad La Roja sejak ia menjadi salah satu andalan di squad utama Leipzig Yang dibelanya sejak bulan Januari 2020 Sejak datang ke Red Bull Arena, Olmo sudah tampil dalam 61 pertandingan dengan mengoleksi 12 gol dan 13 asis Progress yang dibukukannya sejak ia tinggalkan Barcelona Kemudian menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa di mana Blaugrana menjadi salah satunya Barcelona pun ingin memperkuat barisan pemain kreatif mereka, khususnya di lini tengah yang memang membutuhkan perbaikan Tim Mason-Ronald Kemen itu tak benar-benar bisa menambahkan opsi di lini tersebut musim panas ini Di mana mereka malah kehilangan Ilaik Moriba dan Miralem Pianik yang tinggalkan Kemnau bulan lalu Dengan bilip kontinu yang kemungkinan tak akan menjadi bagian utama dari rencana Kemen dari Vipik juga tak dipercaya pelatihasa Belanda tersebut Maka trio andalan serius Busquets, Frenkie Di Jong dan Pedri sekali lagi akan mengembang tanggung jawab yang besar di lini tengah Hasilnya tak mengejutkan Jika Barcelona bertekad datangkan Olmo dari Leipzig pada bulan Januari 2022 Faktanya, Barcelona sudah mencoba untuk memboyong pulang Olmo di menit-menit terakhir bursa transfer musim panas Namun walaupun sudah menyetujui kesepakatan pribadi Barcelona terganjal klausul pembelian Olmo yang sebesar 1,3 triliun tersebut Klub Buda Seliga yang kini dihasil oleh Jesse Mars itu juga memang bersikeras agar Barcelona memicu klausul tersebut Jika benar-benar inginkan Olmo Namun menurut laporan yang berkembang saat ini Barcelona masih terus melakukan pembicaraan dengan pihak di Rotenbulan Terkait transfer pemain berusia 23 tahun itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.